Pasca evakuasi yang dilakukan terhadap 16 korban tewas dalam insiden penembakan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata pimpinan Ejianus Kagoya, kini tim gabungan dari TNI dan juga Polri ini masih akan melakukan pencarian terhadap 5 korban hilang lainnya. Dan seperti kesaksian-saksi mata, kelima korban hilang ini sempat berhasil melarikan diri namun dengan kondisi yang penuh luka. Dan berikut pernyataan dari Kabir Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal. Saat ini rekan-rekan kami di Kabupaten Pugasana masih melakukan pencarian terhadap 5 korban yang sampai saat ini pun dihubungkan dan kami berharap kelima ini masih itu. Ya seluruh korban tentunya akan mendapatkan santunan dari PT Istaka Karya begitu. Dan untuk korban meninggal, keluarga korban meninggal, PT Istaka Karya akan menyiapkan santunan senilai 75 juta rupiah dan juga beasiswa bagi anak-anak para korban tewas hingga jenjang SMA. Dan seluruh beasiswa ini akan diberikan oleh Kementerian BUMN begitu. Dan tentu saja untuk korban yang selamat begitu, ini akan ditanggung biaya pengobatannya oleh PT Istaka Karya. Tentu saja seluruh santunan ini sudah berlandaskan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan seluruhnya akan diberikan dalam tempo waktu 3 bulan. Tim Liputan melaporkan untuk NET.